Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin, ibu-ibu, dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian Dari masyarakat pengajian, siap-siap dikongsi ad dan kami hormati Saya masih merasa perlu menambah sedikit kesalahan mengenai pertanyaan Yang tampaknya sederhana, tapi dalam pengajian yang lalu Setelah saya jawab dengan jawaban yang sedikit luas Dengan maksud supaya kita di dalam menghadapi Yang berbau adat istiadat Jawa Keputusnya Dan adat istiadat Barat Dan lain sebagainya Kita mempunyai pegangan Mempunyai dasar Sebab Di dalam kehidupan sekarang ini Kita ini Kita ini Mau tidak mau Berhadapan Dan langsung atau tidak langsung Terlibat Dalam macam-macam Adat istiadat Yang mungkin Kita tidak tahu Latar belakangnya Kita tidak menyadari Bahwa Adat istiadat itu Mempunyai simber-sumber Yang mungkin Berkentangan Dengan agama Islam Jadi Ini satu Yang kedua Di dalam hal-hal Adat istiadat Baik yang berasal Dari Seluruh kita Artinya dari Bangsa Indonesia Jawa Maupun Adat istiadat Yang datang Dari Barat Ini Kita dari Sumat Islam Sebenarnya Kalau sudah punya Pegangan Kita itu bisa Malahan Memanfaatkan Adat istiadat itu Dengan berusaha Mengisi hal-hal Yang Diribayu Dan yang Sesuai dengan Ajaran Agama kita Seperti Saya pernah Membaskan Ada Usawara ulama Tentang Tentang Yang namanya Khoi Apakah Keputusan Kongres Kedua Terimakas Selatan Maksud Maksud Tentang Peringatan Wafat Khoi itu Termasuk Mengikuti Sunnah Rasulullah Dan Sulawak Rasulullah Apakah Keputusan Tersebut Benar Atau Tidak Kemudian di dalam mesyawara ulama ini Dijawab begini Sambil membenarkan keputusan tersebut Maka kebiasaan peringatan wafat Atau khoi Yang berlaku itu Mengandung tiga Satu Mengadakan biarah kubur dan paklir Dua Mengadakan hidangan makanan Dengan niat kedakoh dari almar kubur Kedua persoalan ini tidak jelas tidak terlarang Lalu ketiga Di dalam Kupacara Khol itu Diadakan bacaan Al-Quran Dan nasihat agama Kadang-kadang Diadakan penerangan Tentang Sejarah orang yang diperingati Untuk dijadikan Suri peladang Ini Contoh Bagaimana Memanfaatkan Yang sudah menjadi adat Isyadat Juga menyenangkan Yang ditanya Tentang Misalnya Tiga hari Awas Tujuh hari Empat puluh harinya Terlalu Bacaan-bacaan Quran Kita isi dengan Baca selawat Kita isi Dengan ikir Dan selanjutnya Itu Bisa berubah nilai dan Wajah daripada Pertemuan Atau selamatan Seperti dalam Hadis-hadis Banyak Peranikan Tentang Yang namanya Masjidisi Jukur Masjidisi Jukur Ada tiga Ada dua Hadis Yang saya Pertahui Yang pertama Menerangkan Apabila Ada orang Banyak Yang banyak Lebih dari Tiga orang Berkumpul Membaca Quran Ini Kata-katanya Disitu Membaca Quran Dan Hadis yang kedua Berkumpul Membaca 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Itu Bikir 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 Taha'u Itu Bikir 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 Membaca Membaca Al-Azhar Kalau Membaca Membaca Itu semua Termasuk Bikir Jadi di dalam Sebuah hadis Yang lain Tidak Bersimpul Orang-orang Banyak Yang Berhikir Yang Yang pertama Baca Quran Sesuai Mereka Akan Diikuti Oleh Sakinah Oleh Rasa Sentral Wah Hasta Bihim Malaikat Dan Malaikat Bukuk Bersama Sama Mereka Ikut Hadir Dan Ikut Berdoa Ini hadisnya Ciput Terkenal Kalau Nanti Perlu Bisa Saya Baca Secara Wengkap Ini Sering Saya Ucapkan Saya Serangkan Ini Karena Memang Yang Manti Di Zaman Mbah-bah Bisa Wali Songo Itu Itu Beliau Tidak Mau Mengajarkan Sikap A priori Atau Sikap Yang Bersikap Terang Bersahabat Malah Beliau Itu Mencoler Agak Siada Seberlaku Di Tanah Jawa Ini Lalu Diisi Dengan Hal-hal Yang Baik Menurut Agama Jadi Mereka Itu Beliau Beliau Memang Cotek Dengan Wasaknya Orang Indonesia Besis Orang Jawa Ini Tidak Mau Konfrontasi Konfrontasi Yang Tidak Mau Mereka Diingin Apa Apa Itu Dipertemukan Mana Yang Sama Mana Yang Cura Cura Tidak Didak Menggaguh Orang Lain Tidak Menggaguh Perasaan Orang Lain Sampai Saya Kerenah Membaca Sebuah Tidik Yang Menulis Tentang Wajah Manusia Manusia Maksudnya Profil Indonesia Itu Manusia Indonesia Khususnya Jawa Itu Apa Kiri-kirinya Yang Paling Menonjol Yang Paling Hot Mana Di Antaranya Dikatakan Yang Yang Paling Menonjol Yaitu Mempunyai Daya Sinkretis Sinkretis Yang Besar Dalam Arti Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Itu Berlainan Malah Kadang-kadang Berkentangan Itu Dikampur Menjadi Satu Ya Semacam Gado-gado Semuanya Kita Terima Hingga Seolah-olah Kita Itu Tidak Bisa Menyesisten Atau Melakukan Pilihan Semua Kita Terima Kita Sampung Lalu Kita Kawin Kita Kita Apa Itu Pelawur Ya Kita Campur Nah Ini Memang Kalau Kita Melihat Ini Perlu Kita Faham Perlunya Itu Menemukakan Apa-apa Itu Supaya Cukup Realis Dan Cukup Dijaksan Jangan Orang Itu Karena Mempunyai Pendirian Lalu Ingin Memaksakan Pendirian Itu Dengan Tidak Melihat Tanah Kiri Dengan Tidak Melihat Masyarakat Masyarakat Indonesia Sebenarnya Masyarakat Yang Penuh Kompromis Penuh Gamil Penuh Soyeran Itu Sejak Babah Ini Diketahui Persis Oleh Diri Da'wah Diri Da'wah Islam Yang Pertama Di Tanah Jawa Ini Seperti Wali-wali Somo Itu Mengerti Karena Itu Seperti Ini Kesenian Kebudayaan Wayang Kemelan Dan Lain-lain Adat Isyadat Itu Ditaleri Tidak Ditensang Ditaleri Tapi Dalam Pada Itu Lain Diisi Dengan Hal-hal Yang Berguna Seperti Selametang Ini Memang Kita Tapi Selametang Selametang Itu Itu Dari Tidak Tidak Dari Tidak Dari Apa Itu Tidak Dari Pajama Memang Model Selametang Di Tanah Jawa Ini Mungkin Kita Kalau Melihat Di Negara Islame Yang Lain Tidak Ada Model Selametang Seperti Di Ini Apalagi Sake Kerkat Kerkatan Itu Gandur Gandur Tidak Asa Memang Itu Sumbernya Dari Atas Disini Tidak Kita Punya Ajaran Yang Namanya Soda Ok Nah Soda Ok Ini Deku 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 Juga Ajaran Deku 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 Baca Quran Bersama Sama Ya Ini Ini Waliyah Sama Itu Deku Jadi Tentang Ini Kita Ini Supaya Lepsi Tapi Sekarang Ada Ulang Ulang Tahun Ini Sudah Jadi Asat Ini Berasal Dari Eropa Kalau Saya Tidak Salah Dari Barat Mulai Anak Kekil Ulang Tahun Ulang Tahun Ulang Tahun Ya Sampai Kita Ketikutan Ulang Tahun Dulu Kita Tidak 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 Ulang Tahun Tapi Akhir Akhir Ini Apakah Dari Barat Kira Kebudayaan Atau Hasil Ya Dari Barat Ini Ulang Tahun Saya Ketik Tidak Apa-apa Yang penting Bagaimana Isinya Lepsi Jadi Umamanya Ini Kita Berulang Tahun Ulang Tahun Anak-anak Tapi Kita Isi Dengan Hal Yang Baik Menurut Agama Apa-apa Kira-kira Baik 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 Terus Kira Di Dalam Dunia Yang Seperti Kita Liaskan Dunia Ini Menjadi Sempit Keragak Artinya Transport Hukuman Antara Amerika Dan Indonesia Ini Dekat Dekat Itu Malah Eskimo Apa Itu Dekat Salah Bumbu Yang Besar Dan Jauh Ini Menjadi Satu Tempat Yang Kecil Yang Setiap Waktu Orang Bisa Hibingan Baik Orang Yang Datang Atau Suaranya Yang Datang Dengan Alat Telepon Atau Dengan Cinti Atau Dengan Ya Segala Macam Alat Kehubingan Komunikasi Bumbu Menjadi Tentu Karena Itu Kalau Terjadi Apa-Apa Di Ibing Barat Sana Namanya Menik Ini Terjadi Maka Itu Gampang Menular Ke Tentu Adat Istiadat Kebiasaan Kebiasaan Jadi Akulturasi Apa Akulturasi Per Pembairan Ya Atau Macam-macam Kebudayaan Lalu Kaling Tukar Menukar Kaling Susup Menyusip Kaling Masuk Memasuki Itu Saya Kira Tidak Bisa Dihindarikan Adat Adat Yang Terjadi Di Cana Lalu Di Disini Menjadi Satu Dengan Adat Istiadat Disini Ini Saya Kira Pergaulan Atau Per Pembauran Ya Kebudayaan Kebiasaan Lagu-lagu Sekarang Ini Repot Mau cari Yang Asili Yang Gak Kecampuran Itu Gak Agi Ya Mungkin Sekarang Malah Yang Gak Tau Saya Ini Saya Bukan Ahli Laku Ya Apa Apakah Lagu Jowo Itu Masih Asili Saya Tidak Tau Tapi Kalau Laku Laku Yang Umum Dengar Itu Campuran Itu Ya Ada Bau India Ya Ada Malah Ya Ada Melayu Campur Ini Saya Kira Pengaruh Mempengaruhi Malah Sekarang Ini Sudah Diatur Oleh Oleh Negara 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 Persukaran Kewidayaan Persukaran Kesenian Itu Malah Diatur Memang Direncanakan Dan Kita Sendiri Sebenarnya Tidak Ada Firman Itu Dalam Al-Quran Kata-katanya Itu Begitu Luh Begitu Apa Celok Yaitu Firman Yang Mengatakan Aku Memang Menjadikan Kamu Ini Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Lita Arofi Supaya Kenal Mengenal Dan Saling Tahu Mengetahui Satu Dengan Yang Lain Itu Artinya Mengajukan Apa Itu Perjauhan Dan Kenal Mengenal Kebudayaan Adat Dan Sebagainya Jadi Orang Ini Kalau Mau Mempertahankan Terkut Saya Mau Non Islam Mas Mas Bisa Bagaimana Itu Dibuza Yang Makin Sumput Karena Kemajian Teknik Nabi Cuma Kita Diberi Garif Yang Dilarang Yaitu Mutla Soal Akhid Soal Kepalaan Ini Tidak Boleh Ini Sebab Jelas Itu Sebab Al-Kafirun Ya Ya Ayyihal Kafirun La A'budin Ma Ta'budin Terus Apa Itu Soal Agama Soal Kepercayaan Ini Ada Garif Tidak Bisa Ini Pendidikan Isra Karena Dari Itu Tadi Surat Al-Kafirun Di Dalam Soal Kepercayaan Dan Iman Ini Tidak Ada Kompromis Memang Dulu Dicoba Oleh Orang Yahya Orang Mekah Muzinya Nabi Supaya Ada Kompromis Beginilah Saya Satu Waktu Pergi Sesempat Masjid Kamu Hamad Nah Nanti Kamu Tidak Pergi Ke Berhalaku Patung-patungku Kentenang Nih Tadi Benrukin Gitu Katanya Ini Caranya Mereka Mau Karena Mereka Sudah Putus Asa Walang Alangi Islam Bambam Akhirnya Disempuh Jalan Kompromis Ibadah Nah Ini Menghadapi Ini Turun Ayat Surat Kalau Tidak Bisa Kalau Salah Zaman Tidak Maaf Tidak Rukum Ya Rukum Tapi Ini Galuk Rukum Ini Mengenai Kepercayaan Tidak Bisa Memang Tidak Bagaimana Antara Percaya Tapi Tuhan Namun Baik Istri Musyrik Musyrik Itu Artinya Menyebutkan Tuhan Tidak Cukup Satu Tapi Sampai Dua Tiga Ini Gak Bisa Ini Bertimpangan Wala Hati-hati Di Dalam Soal Agama Saja Dalam Arti Kepercayaan Dari Tapi Yang Lain Dan Apa Soal Ilmu Soal Kesenian Soal Apa Ini Bisa Dengan Kita Melihat Ya Apakah Ada Yang Berkentangan Secara Prinsipi Itu Tidak Malah Kita Ini Dianjurkan Untuk Memanfaatkan Jadi Memusi Cara Yang Supaya Cain Ini Tentang Ini Saya Ingin Menunjukkan Betapa Beruras Berakarnya Masyarakat Jawai Dengan Yang Tadi Saya Sebut Kinkretisme Kinkretisme Itu Apa Kinkretisme Kinkretisme Pencampuran Pembauran Antara Macem-macem Unsur Dijadikan Satu Sinkretis Ini Apa Kebudayaan Atau Ketukuran Sinkretisme Ini Memang Di Dalam Sejarah Pernah Terjadi Malah Saya Masih Ingat Pertama Yang Paling Menonjol Ini Soal Agama Sinkretisme 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 Perpaduan Antara Dua Agama Yaitu Agama Agama Dan Agama Buddha Ini Pernah Dikawinkan Dibahurkan Yaitu Ilis Raja Singosari Karta Negara Raja Singosari Kartanegara Tahun 1268 Sampai Dengan 1292 Ini Agama Perpaduan Antara Buddha Dan Hindi Lalu disebut Siwa Buddha Dan Ini Menjadi Agama Resmi Dari Raja Raja Majapahit Sejak Agama Agama Dianud Tulis Raja Raja Majapahit Itu Adalah Agama Sinkretis Agama Pertanduan Dari Agama Hindu Dan Agama Dikir Nah Juga Di Zaman Joko Tengkir Yaitu Sultan Hadiri Jaya Pacat Itu Juga Ada Semacam Perpaduan Lagi Siwa Buddha Nadi Itu Sudah Campuran Campuran Buddha Dan Hindu Ini Dicampur Dengan Unsur Islam Itu Diperpadukan Terutama Dengan Aliran Siah Siah Sehingga Ada Yang Namanya Faham Wahdatul Lujib Itu Ada Faham Wahdatul Lujib Dari Dari Siah Yang Akhirnya Kita Kenal Sekarang Dengan Kata-kata Manung Galing Kaulogus Itu Sebenarnya Terpaduan Manung Galing Kaulogus Sekarang Dijabarkan Manung Galing Abri Dan Rakyat Itu Sebenarnya Ini Tugiran Itu Ya Tidak Sama Tapi Uramanya Kan Sama Itu Sama Itu Bernyata Dari Manung Galing Kaulogus Jadi Tuhan Dan Kaulogus Ini Satu Ini Ajaran Ya Kalau Kita Tanya Apakah Ini Ajaran Islam Benar Membenarkan Apa Nanti Ini Soal Lain Tapi Saya Baru Ceritra Sampai Akhirnya Kalau Kita Lihat Gelar Raja-Raja Mataram Itu Diambil Dari Istilah-istilah Isbab Sepertu Taku Huwono Taku Itu Taku Jawa Taku Huwono Ini Bahasa Agamanya Kutut Alkubu Kutut Itu Paku Kutut Wali Kutut Wali Kutut Itu Paku Kutut Malah Ini Kepercayaan Orang Masjid Baik Bahwa Raja Erlangga Itu Kutut Kutut Katanya Kutusan Dari Ismi Jadi Raja Erlangga Itu Kutusan Dari Ismi Dan Ada Kepercayaan Semua Raja-Raja Majapah Itu Adalah Ketusan Siwa Duga Siwa Dan Duga Ini Ini Soal Sinkretifnya Di dalam Kepercayaan Agama Ini Saya Kira Ini Bukan Terbangga Saya Menggerakanya Cuma Saya Sedar Ada Lagi Perkawinan Atau Sinkretif Yang Dilakukan Oleh Sintretif Agung Mataram Ini Hia Atau Semangat Mengawin-ngawin Kami Dari Sinkretif Sintretif Sintretif Agung Mataram Ini Membikir Pertajuan Per Yaitu Hari Jadu Jadu Menurut Hari Hari Dan Jadu Mulai Sejak Sulutan Mataram Ini Maka Kita Mengelang Salam Salam Besar Ruah Ya Itu Bulan-bulan Semua Tentu Nama Itu Sementri Akhir Sementri Menawang Apa Apa Itu Apa Lagi Sementri Ruah Tentu Semua Bulan Itu Pakai Nama Islam Hari Juga Islam Pergi Kenit Semua Setu Itu Semua Tapi Tahun Takut Tahun Sukho Jadi Tahun Itu Yaitu Tahun Sukho Ya Apa Sukho Sukho Suka Saka 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 Tahun Tahun Saka Tidak Tahun Hidro Saka Ini Dikawin Perpaduan Ini Sumpah Jadi Diterima Yang Jawa Terima Sumpah Jawa Sumpah Islam Terima Jadi Dino Dining Islam Luang Dino Anggulan Islam Satu Tahun Tahun Saka Saka Terus Dallanya Apa Saka 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 Tahun Saka 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 Bangsa Hidro Pertama Kali Datang Ke Kulaujawa Itu Dari Saka 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 Menurut Yang Saya Cakap Saka Tahun 78 Maseh Tahun 78 Maseh Itu Datangnya Hindu Ke Kulaujawa Nah Perpaduan Sinkretis Yang dilakukan oleh Kulisan Agung Mataram Ini Mulai Tahun 1633 Sejak Itu Jadi abad Berapa Abad 17 Sejak Itu Yang Dewa Ini Bergini Terharap Dino Akat Di Akat Apa Akat Tau Itu Maksud Macam Macam Akat Senang Proses Rebu Ketemis Dua Itu Itu Nama Islam Hari-hari Juga 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 Pake Juga Islam Cuma Tau Juga Pake Hijrah Ini Semacam Apa Semacam Berpadiu Dan Jangan Dikira Kita Hanya Mau Berpadiu Dengan Soal-soal Dari Zaman Nenek Moya Belanda Juga Berusaha Ya Ini Atas Atas Apa itu Atas Nasehannya Seorang Ahli Islam Tapi Bukan Orang Islam Ahli Keislaman Tapi Bukan Islam Namanya Tunggu Kor Kor Ini Yang Menganjurkan Pemerintah Belanda Penjaga Supaya Disini Ini Bagaimana Supaya Orang-orang Anak-anaknya Orang Sesuai Itu Bisa Kawin Dengan Aset Kebiasaan Dan Kebudayaan Barat Jadi Sinkretisme Dengan Barat Nah Itulah Yang Disebut Eto Securities Yang Mengadakan Sekolah-Sekolah Motolombo Itu Mulai Tahun 1911 Disini Ditumpis IS Kalau Kalau Melu Apa itu Loh Di Sekolah Rakyatnya Namanya IS Atau Apa Dulu Sekolah Besar Sampai Ong Kolori Sekolah Ong Kolori Itu Bukinan Belanda Yang memang Maksudnya Di dalam Sekolah-Sekolah Itu Diajarkan Hal-Hal Yang Menegara Dengan Maksud Cijian Yang Gak 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 Menjadi Asas ISLAM Supaya Dia Teng Wadah Dicebut Islam Sekolah Dia Tidak Usah Tidak Asal Jauh Saja Dari Islam Ini Agak Islam Ya Iya Karena Itu Bacaan Bacaan Disitu Ya Dengan Arab Itu Jol Arab Itu Digambarkan Begitu Begitu Bular Pas Saya Pernah Lihat Itu Bacaan Sekolah Rakyat Sama Lagi Itu Dengan Arab Itu Hari Nung Cing Ya Meskip Apa Itu Otak Di Modeling Tapi Nanti Di Samping Itu Sejati Yang Keluar Pusuk Guadah Rambut Ini Ini Rupa Tapi Arak Mulai Silih Gitar Berkat Bacaan Lati Bacaan Tidak Tidak Melunik Rakyat Tidak Bagus Kalian Laring Ini Gampar Ada Laring Yang Berhasil Menanam Rasa Anti Panti Sampai Akhirnya Berhasil Jadi Ini Sejak Itu Maka Pergiatan Antara kebudayaan barat, kebudayaan kejawaan, islah sampai sekarang ini sampai apa sih saya kaya, kami langganen apa itu kami langganen apa yang kami jawaanen ini bagaimana terhadap tidak apa, asal kita itu mempunyai alat untuk melarung tidak apa, sekarang orang berkelana tidak apa-apa tapi jaman yang kita kelangan itu dikacur-kacur betul, orang kacur berbulan tidak boleh, sekarang berbulan tidak apa-apa juga jaman itu, seolah-olah kemudian kelangkongan kejawaan kebudayaan ini lombor kita kekuatan santri ini dipertentangkan tapi diharam saya pakai ngasih haram lah masalah-masalah begini ini kita mau tidak mau apa yang kita sekarang ini mana yang tidak ada di sini mungkin Allah Hong Kong ada ya Allah Jepang ada Allah Amerika Latin ada Allah Tuhan itu ya, gitu, gitu, gitu wah Masya Allah sekarang ini kita hidup di daun kacah, gitu apakah kita mau lanjut di dunia kita tidak kita pengaruh di dunia ha? mau sendirian di tujuran, gitu ya apa yang saya dah selamat juta, apalagi sekarang Masya Allah tidak kabar, apa yang ini tidak jadi saya eh apa namanya ingin menunjukkan dengan ini bahwa kita ini menghadapi masyarakat seperti panjatilah ini kalau kita ikuti apa panjatilah ini asasnya itu sebenarnya suakan saya berikutnya perpaduan dari segala untung segala rap segala agama bagaimana supaya hidup rumpur dan juga nah ini undang-undang begini ini kalau kita cerah baris saya tidak mau kalau tidak iklam ratus proses quran khasif tidak masuk sias ha? ini ha? kalau mau apa itu secara cerah ya kita harus dua harus toleransi harus lapang gajah karena itu di dalam menerima agak sisi ada soal paksaian soal kebiasaan selama tidak menyakut soal apa? tidak 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 bisa kalau ini tidak bisa ya maaf kalau di dalam soal agama ini sudah ada ayat yang rambang itu tidak iya terkini jadi oleh sebab itu soal pertanyaan oleh selamat 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 ini ini pokoknya yang dilarang itu niyakha niyakha itu apa? ngertiong dirimbi ngelongson gak ngelongson ngelongson ini niyakha tentang niyakha ini ini saya kira kita gak bisa apa itu ragu itu memang dilarang ulang zaman kita hindari itu memang kalau baru masih ya itu masih apa ya ngelongson ngelongson itu saya kira sudah jauh itu sudah berhibur itu orangnya orang wedok atau orang suami sudah disinggal sudah setiap hari gitu dan juga itu tidak ada kok apa itu perasaan susah perhari yaitu kita hibur dengan cara-cara yang baik jadi saya kira di dalam menghadapi ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang diribuai oleh agama dan ini saya kira sudah selesai jawaban saya jadi insyaallah dengan dadah di sana lagi objek pertanyaan itu saya itu saya anggap itu penting untuk dijelaskan hidupnya di dunia di dunia di dunia kita ini sebagai Allah sebagai orang Indonesia sebagai orang ini kita itu yang di dalam ahdara ada al-adati muhsan ahdab itu diberkokok al-adati muhsan ahdab itu diberkokok ma'lan ma'lan yukhalif naftan syarihan selagi tidak berlawanan dengan nafs ya ayat-ayat atau hadis yang ketau gablah ya sama saja dengan keterangan saya tentang Bid'ah itu tidak akan saya ulangi Bid'ah itu itu hal-hal yang tidak terdapat di zaman Nabi sendiri juga asal tidak berkentangan dengan Quran habis kita bisa terima Bid'ah dalam arti ototo ototogari adat juga al-adati muhtam adat itu diperkokoh asal dia tidak berkentangan dengan Quran dengan hadis dengan faedah-faedah agama ini, ini nilai soal adat jadi kita dikoneksi ini itu adat itu adat bukan adat-adat bisa kita terima asal dua belah pihak Ridho adatnya asal Ridho jadi itu sebagai suatu persigilan dari dua belah pihak Ridho itu juga boleh tidak ada persigilan boleh anda itu kaedah di dalam anda jadi koneksi ini sebagai suatu bentuk persigilan ke dua belah pihak itu dibenarkan asal tidak melanggar aturan yang mamanya menurut waris gini atau menurut apa tuh aturan hibah ada yang hibah karena tidak ada melanggar ini saya ngomong panjang lebar soal ini supaya kita sebagai generasi baru ini jangan kita itu menerima mentah-mentah semua adat istiadat yang berasal dari sehingga lain Islam pasti tidak jangan kita itu menolak mentah-mentah karena dia bukan di atas dari Islam ini sama saja sebagai kebiasaan duduk saya ingin tanya itu secara Islam bisa berada itu secara Islam pakai hidup menurut �ye kita bertuah adanya ketepanan bibik menurut muslo ada enggak ini maaf ya kalau orang Arab itu malah kalau jadi apa itu disebut apa itu apa itu apa kalau duduk begini kalau duduk tak sabut akan di orang Islam ini tak lihat ini ya tapi soal duduk itu bagaimana ada lagi duduk sini dikursi terus itu bangun gini, ini cara apa ini? Barat itu biasa enggak, harap lah jika enggak bawa kok tapi kalau ini orang tua gini wah ini caranya cowok seperti itu benar-benar gitu itu hal-hal begitu itu kita tuh enggak soal begitu-begitu silah begini ini apa ya? silah begini, cukup jerawat ini pasang nasi seperti itu patung apa ya? itu ada caranya ini saat-saat begini jangan terlalu dipergi itu terbesar jangan terlalu dipergi ya kalau kita tuh mau apa itu seterang gitu wah re diperlukan semua itu terutama dalam arti ya menghindarkan ya mengincoler dalam arti terbuat apa ya? sedikit tangan tapi juga harus ada apa sih? artinya mana yang bersuntangan mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dan ini saya kira cukup cencaya ini sudah malam dan insya Allah mudah-mudahan besok akan datang mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya jadi saya bisa meneruskan pelajaran yang tertunda selama ini yaitu tentang soal-soal apa itu? kesudah pelanjutan hidup ini bagaimana ya dan saja perlebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati